Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Pasar skutik di Indonesia sekarang sih lagi dikuasain sama Yamaha NMAX Bahkan penjualannya saat ini rata-rata bisa mencapai 4.000 unit ya bulannya Meski laris manis tapi Yamaha tetap puasin bercinta otomotif dengan upgrade skutik NMAX ini Nah NMAX udah punya versi baru nih Nomainya New NMAX 2021 ABS Dibanding model pendahulunya sih desain generasi teranyar ini jelas lebih rupawan Gak cuman itu aja pembaruan mesin sampai ke fitur pun gak ketinggalan ditingkatkan juga Wah perbandingan Yamaha NMAX 2021 sama NMAX lama lumayan keliatan nih Kira-kira detail perbedaan kedua skutik Yamaha ini gimana ya guys Mana nih yang bakal lebih unggul versi yang baru atau versi yang lama ya Tonton video ini sampai akhir Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini ANSUNG Salah satu hal yang bisa dibandingin antara Yamaha NMAX 2021 sama NMAX lama ada pada desainnya nih guys. Kalau kalian lihat area wajahnya ada Mika Headlamp yang tarikan garisnya sama aja antara kedua versi. Cuman nih bentuknya pada NMAX terbaru dibuat lebih kecil guys. Sedangkan buat jenis lampunya masih tetap pakai LED guys. Kesan agresifnya juga makin terpampang nyata nih gara-gara dapet imbuhan berupa list. Bagian di bawah lampu utamanya juga ada panel yang makin gede ketimbang sebelumnya. Sementara di skutik Yamaha NMAX yang lama lebarnya rumah lampu gak kalah kelihatan gede karena masih gabung sama lampu senja. Cover di bawahnya juga dijadikan lebih kecil biar lampunya tadi kelihatan makin gede. Bodi samping skutik NMAX tentunya gak lupa buat dikasih sentuhan ya guys. Banyak yang kegocek sama tampilan versi baru yang kelihatannya ramping. Tapi nyatanya enggak guys. Soalnya bagian bodi justru dibuat melengkung lho. Sementara NMAX lama bagian ini cuman dikasih lengkungan ala kadarnya aja. Bagi kebanyakan orang, bentuk buritan NMAX terbaru malah jauh lebih seksi lho ketimbang versi sebelumnya. Tempilan anyar soal pemandangan desain nyatanya diikuti sama posisi berkendara juga guys. Secara kasat mata sih emang gak kelihatan ada bedanya antara NMAX 2021 sama NMAX lama. Toh model jok bertingkat dari NMAX lama tetap dipakai sama NMAX baru juga. Cuman kalau kalian lebih teliti nih ada satu hal yang beda guys. Ternyata ada selisih dimensi dan jarak sumber roda antara NMAX baru sama NMAX lama guys. NMAX 2021 tercatat punya ukuran di angka 765mm dan 124mm. Sementara Yamaha NMAX yang versi lama disetel di angka 765mm dan 135mm. Meski gak terlalu ketahara tapi emang ada bedanya dikit guys. Nah khusus di bagian tengah NMAX teranyar kayaknya lebih gemuk nih guys. Bikin gemuk ternyata gara-gara tanki bahan bakarinya lebih gede yakni 7,1 liter dibanding NMAX lama yang cuman 6,6 liter aja. Gendutnya model ini bikin pijakan kakinya jadi agak sempit. Bobotnya juga jadi tambah signifikan dari model lama yang cuman 127kg sekarang jadi 132kg. Meski begitu sih tetep gak kurangin ke ergonomisan skutik NMAX Anyar. Apalagi jarak kolongnya yang makin rendah bikin kegemukan ini jadi gak terlalu kerasa guys. Salah satu nilai lebih yang dipunyai dari all new Yamaha NMAX ada pada sektor mesinnya guys. Pada dasarnya sih jantung mekanis skutik ini tetep sama aja berjenis SOHC satu silinder berkapasitas 155cc. Udah pake teknologi VVA. Cuman buat jeroannya terutama bagian piston diklaim udah pake milik Yamaha R15 loh. Nah karena ada ubahan di jeroannya ini bikin rasio kompresi skutik NMAX malah nambah. Dari sebelumnya 10,5 banding 1 sekarang jadi 11,6 banding 1. Tenaga yang dihasilin pun jadi 15,3 PS pada 8000 RPM. Alias sekarang naik 0,3 PS dari NMAX lama. Bahkan terusinya aja alamin penurunan dari yang versi sebelumnya sekitar 14,4 Nm pada 6500 RPM. Sedangkan di Yamaha NMAX 2021 capaiannya cuman di angka 13,9 Nm pada 6500 RPM. Meski jeroan mesinnya ada yang diganti tapi ternyata output yang dihasilin bukannya naik drastis tapi malah alami penurunan nih guys. Kayak yang udah disebutin sebelumnya, kalo Yamaha NMAX 2021 bakal ada peningkatan fitur nih guys. Salah satunya fitur penyelamati mesin otomatis. Plus power outlet buat ngisi daya ponsel. Sementara Yamaha NMAX ABS alias versi tertingginya gak cuman dimanjain pengereman bersensor tapi juga dapetin perangkat tambahan. Traction control system. Emang apa sih gunanya fitur TCS ini? Nah buat kalian yang belum tau nih, fitur ini dirancang buat cegah roda alami slip guys. Ini juga bisa hindarin kalian biar gak terjadi kecelakaan pas lagi berkendara. Dari varian NMAX baru dan lama, kalian tentu udah bisa rasain dong fitur konektivitas ponsel rancangan dari Yamaha Indonesia. Dengan hubungan ponsel via Y-Connect, kalian bakal nikmatin berbagai fitur kayak notifikasi telepon, email, sampai pesan teks. Tentu gak cuman itu aja dong, kalian juga dimanjain sama fitur lain. Kayak rekomendasi perawatan, konsumsi BBM, notifikasi mal fungsi, informasi, eco riding, bahkan sampai lokasi parkir motor. Bisa dibilang perubahan yang terjadi pada Yamaha NMAX 2021 sekaligus jadi keunggulan skutik ini guys. Tapi tenang aja, buat kalian yang masih demen sama NMAX lama, harganya masih lebih murah guys. Di katalog produk Yamaha, Yamaha NMAX lama masih dijual di kisaran 28,5 jutaan rupiah untuk karyan terendahnya. Sedangkan varian tertingginya dipatap mencapai 32,2 jutaan rupiah on the road Jakarta. Bisa dibilang sih ada selisi harga, cuman gak seberapa lah ya. Skutik NMAX terbaru yang paling murah dihargai 29,7 jutaan rupiah. Sedangkan buat varian tertingginya, dilepas di angka 33,7 jutaan rupiah. Buat yang masih kepengen NMAX versi lama, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing masih menjualnya guys. Emang sih harganya lebih bersahabat di guanti NMAX terbaru. Cuman kalau dilihat dari pengembangannya, NMAX terbaru jelas, lebih seder dong. Apalagi desain sampai fiturnya udah makin yahut. Kalian juga bakal dapetin lebih banyak oksi warna kalau beli NMAX yang terbaru guys. Cuman balik lagi, mau dapet skutik BAU SAMURA atau skutik yang speknya melipas, semuanya ada di tangan kalian ya guys, pilihannya. Abis kedua skutik Yamaha NMAX tadi dibandingin, kalian lebih pilih yang mana nih guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton